sempat terjadi pertempuran untuk mendapatkan gedung sate dan gedung sate sempat berganti-ganti oleh fungsi dan berpindah kekuasaan bagaimana ya ceritanya, sebenarnya siapa yang merebutkan gedung sate dan sempat menjadi apa saja ya fungsi gedung sate kalau mau tahu ceritanya, tonton video ini sampai habis dan subscribe dulu channel media semesta agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya gedung sate merupakan salah satu ikon ataupun landmark yang bersejarah di Indonesia gedung ini berada di tengah kota Bandung, Jawa Barat gedung sate dibangun pada tahun 1920 hingga 1924 oleh pemerintahan India Belanda yang mendesain bangunan ini adalah arsitek asal Belanda bernama Johan Gerber Johan Gerber membangun gedung ini dengan beberapa gaya dan mode seperti Italia, Sepanyol hingga Asia selain itu, bangunan ini juga terdapat unsur Hindu dan Islamnya yang menjadi ciri khas dan menjadikan nama gedung ini menjadi gedung sate ada pada menaranya yang memiliki enam pucuk melengkung menyerupai sate pada awalnya gedung ini berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan India Belanda dan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 gedung ini masih menjadi pusat administrasi tetapi sudah berpindah kekuasaan ke Indonesia akan tetapi pada 3 Desember 1945 pasukan sekutu yang ada di Indonesia tiba-tiba menyerang secara mendadak dan mengepung gedung sate dan para pemuda yang berada di gedung tersebut tidak tinggal diam mereka menyerang balik walaupun kekurangan persiapan dan pasukan tetapi itu tidak membuat gentar para pemuda tersebut pasalnya pada saat itu pasukan pemuda hanya berjumlah 21 orang penyerangan itu terjadi dari jam 1 malam sampai jam 2 siang walaupun harus mengorbankan beberapa nyawa tetapi para pemuda tersebut dapat mempertahankan gedung sate dari tangan seputu dan semenjak itu pemerintah menetapkan tanggal 3 Desember sebagai hari kebaktian pekerjaan umum hari itu diperingatkan untuk mengingat jasa para pahlawan yang sudah bukur saat melindungi gedung kecintaan masyarakat kota Bandung ini setelah itu pada tahun 1980 selain menjadi pusat administrasi gedung sate juga diresmikan menjadi kator pusat pemerintahan Jawa Barat dan saat perayaan 100 tahun gedung sate gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil atau Akrab dipanggil Kang Emil menyatakan bahwasannya gedung sate ini dibuka untuk wisata dan terbuka untuk umum karena Kang Emil berharap masyarakat tidak hanya tahu bagian luarnya saja tetapi mengetahui bagian dalam gedung sate juga soalnya di dalam gedung sate terdapat museum yang menampilkan artefak dan informasi tentang sejarah serta budaya Jawa Barat dan gedung sate ini memiliki artefak yang sangat indah cocok untuk berfoto sambil belajar sejarah itulah asal-usul dan fakta mengenai gedung sate semoga bangunan lama di Indonesia seperti gedung sate ini akan terus dilestarikan agar generasi di masa yang akan datang tetap mengetahui sejarah dari tempat lahirnya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati